Terlalu lagi informasi lainnya, pemisah atap bangunan sebuah sekolah negeri di Kabupaten Cianjur rusak para sudah lebih dari 5 tahun. Para siswa-siswi khawatir tertimpa atap bangunan saat belajar di dalam kelas. Jika hujan dan angin kencang, pihak sekolah pun terpaksa mengulangkan lebih awal para siswa dan siswi. Beginilah kondisi atap bangunan sekolah menengah pertama negeri 1 Sindang Barang Kabupaten Cianjur. Kondisi atap bangunan sekolah ini semakin mengkhawatirkan. Hampir seluruh atap bangunan kelas di sekolah ini jebol. Sekolah yang mempunyai 570 siswa ini belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Cianjur sejak 5 tahun terakhir. Ironisnya, sekolah tersebut berlokasi di depan Mes Pemuda Cianjur dan Bupati Cianjur sering kunjungan kerja ke tempat tersebut. Menurut siswa, selama atap bangunan sekolah ini rusak, mereka tidak nyaman saat belajar di dalam kelas. Apalagi saat ada angin kencang dan hujan turun. Di sekolah terpaksa memulangkan para murid lebih awal untuk menghindari tertimpa bangunan atap. Belajar di kelas yang seperti ini? Biasanya tidak merasa nyaman dengan sekolah ini dan ruangan seperti ini karena takut bahwa murid ini bisa menimpa kami semua. Tapi pernah enggak ada teman-teman atau anak yang lain tertimpa perhubungan seperti ini? Kalau tertimpa enggak, tapi kami semua merasa ketakutan kalau tiba-tiba bangunan ini lambruk dan menimpa kami. Sementara itu, pihak sekolah menyatakan sudah beberapa kali mengajukan proposal ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Namun belum ada hasilnya. Karena kami kekurangan luar biasa, apakah menimpa yang hampir berhubungan juga digunakan untuk supaya tertampunglah siswa tersebut. Tapi pihak sekolah sudah mengajukan terhadap dinas? Sudah, lalu sudah mengajukan beberapa kali, jadi sekarang masih belum ada jawaban. Pada siswa dan guru berharap, pemerintah setempat segera memperbaiki sekolah untuk memberikan kenyamanan proses belajaran mengajar.